Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menunjukkan USB docker disini tertulis USB di multifunction tester ke ini buku petunjuk gaya juga ada sertifikasinya sertifikatnya ini sebetulnya sama dengan USB dokter seperti ini ini saya beli 73.000 sedangkan ini sekitar 50.000 mereknya yang sama Oke kalian baca saja keterangan spesifikasinya jadi dengan spesifikasi ini keunggulan pertama alat ini bisa digunakan sebagai alat pengukur tegangan dan arus pada power supply nanti akan saya buat seperti itu kita coba saja kayaknya sengaja powerbank sudah saya kosongkan saya coba ini ori Samsung kalian perhatikan terlihat bro ini memang kelemahannya tulisannya terlalu kecil kalau menurut saya sebetulnya ini tidak perlu jadi datanya tegangan arus kemudian mah atau biasa kita disebut mah kemudian ada mwh maksudnya miliwatt-hour kemudian ada timer Hai Watt dan resistansi yang bagus lagi ada suhunya suhu untuk alat ini kemudian nomor-nomor ini maksudnya banyaknya yang data kita kita simpan jadi tinggal kalian klik saja nomornya akan berubah nomor satu terlihat bro nomor dua Hai ke untuk meriset kalian tekan saya sedikit lama datanya akan nol semua jadi tergantung nomornya jadi bedanya dengan USB dokter ini ini sudah dapat membaca suhu data penyimpanannya bisa sembilan macam karena nomor satu sampai sembilan kalau nggak salah kemudian arusnya 5 dan tegangannya sampai 30 sedangkan ini arusnya maksimum 3 dan tegangannya 20 volt pahamnya bro sebetulnya sama saja tapi kalau untuk tes-tes sederhana kalian beli ini saja ke manfaat kedua alat ini kita dapat menentukan kualitas kepala charger seperti ini kalian lihat ini bawaan ori Samsung A10 saya kalian lihat tegangannya 5,063 yang saya coba pakai Oke ini kabel bawaannya satu paket saya coba Hai saya coba powerbank dahulu kalian lihat bila kepala charger ori atau bagus tegangannya terutama kalian perhatikan disini terbaca 5,062 jadi bila kepala charger ini bagus maka tegangan akan naik bila diberi beban Oke saya beri beban Hai kalian lihat hampir 2 ampere dan resistansinya pasti rumusnya yang namanya 4 the 5 kali cuma kali Hai 3 angka 5 dibagi varus dapat resistansi Hai memera мин Ken tapi kalau tegangannya naik saya ulang terbaca Terbaca Mudah-mudahan terbaca Atau saya naikkan sedikit Tegangan awal 5,06 Saya beri beban Kalian lihat tegangan jadi naik 5,2 Harusnya bisa sampai 2 ampere Jadi alat ini bisa menentukan Bahwa kepala charger ini ori atau bagus Ini ori Tegangannya naik sampai 2 ampere Kemudian keuntungan ketiga Kita juga bisa menentukan tegangan kerja komputer Ini saya cabut dahulu Jadi bila komputer kalian Biasanya ada masalah di tegangannya Atau power supply nya tinggal kalian colok saja Misalkan ini komputer Tidak perlu saya coba di komputer Sama saja tinggal colok saja seperti ini Jadi tegangannya yang bagus harus di atas 5 Walaupun 0, nya berapa Paham ya bro Kemudian keuntungan keempat Manfaat alat ini Kita bisa menentukan kabel Kualitas kabel Kabel data seperti ini Ini data orinya Kalian perhatikan bedanya Oke saya ulang Yang kalian perhatikan disini Tegangan dan arus saja Yang lainnya nanti bisa kalian pelajari Kalian lihat dengan menggunakan kabel ori Arus terbaca 2,29 Tegangan 5,2 Oke saya cabut Kemudian saya menggunakan Kabel bagus tapi bukan ori Artinya yang banyak dijual di pasaran Oke saya pasang Kalian perhatikan pasti berbeda Lihat Tegangannya hampir sama Tapi arusnya berbeda Paham ya bro Jadi kita bisa menentukan kualitas kabel yang kita gunakan Kabel data Oke kemudian Manfaat dari Alat ini Kita dapat menentukan kualitas dari baterai Ini yang paling penting juga Yang banyak salah mengerti Seperti ini Oke pada meter ini Data MAH juga tertulis Pada saat kita mencarger powerbank Tapi ini Tapi kita tidak bisa menentukan Bahwa data ini Masuk ke powerbank semua Karena tergantung dari Kualitas baterainya Kalau bagus atau baru Pasti bisa Tapi yang paling benar Untuk menentukan MAH Kalian balik Jadi setelah kalian charger penuh Caranya Saya cabut Jadi untuk menentukan kualitas baterai Setelah kalian charger penuh Kemudian kalian ingin tahu Berapa MAH Kalian masukkan Kemudian kalian tambahkan ke Beban Untuk beban Oke Bebannya sudah terpasang Saya pasang kembali Seperti ini Kalian perhatikan Oke terlihat ya bro Saya beri beban Ini yang kalian ukur MAH Pada saat diberi beban Kalian perhatikan Data MAH nya Pasti naik Jadi sebetulnya ini Atas dan bawah Hampir sama saja Kalau kalian mengerti Rumus dasar dari Elektronika Mudah-mudahan kalian paham Jadi dalam mengukur MAH baterai Jangan pada saat mencharger Tapi kalian coba Pada saat discharger Seperti ini Bebannya apa saja Tapi ingat Maksimum ini 5A Jangan lebih Saya rasa cukup Mengenai ini Jadi disini ada data Resistansi Ini juga saya rasa Bukan mengukur resistansi Tapi dia menggunakan Program Dengan cara Resistansi Tegangan dibagi arus Oke Oke akan saya beri Sedikit teori Agar kalian Tidak salah paham Sebelumnya Akan saya tunjukkan dahulu Charger yang Saya punya charger Yang kurang bagus Seperti ini Untuk menunjukkan Kita bisa menentukan Kepala charger Bagus atau tidaknya Oke kalian perhatikan Tegangannya saja Dan arusnya Tentunya Kalian lihat Tegangannya tinggi Sekali Ini salah satu Ciri-ciri Kepala charger Jelek Kenapa dia buat Tegangannya tinggi Agar pada saat Mencharger Tegangan masih di atas 5,1 Nanti akan saya Beri teori sedikit Kalian perhatikan Akan saya Beri beban Kalian lihat Tegangannya Turun di bawah 5 Jadi kita bisa Menentukan Kepala charger Ini yang jelek Kalian lihat Tegangannya Saya lepas Dari beban Dia 5 lagi 5,4 Jadi salah satu Ciri kepala charger Jerek Tegangannya di atas 5,1 Lebih Seperti ini 54 Bila kepala charger Bagus Saya tunjukkan kembali Ini juga bagus Tapi buatan Vigen Kalian lihat Pasti tegangannya 5,0 Paham ya bro Oke Akan saya tunjukkan Sedikit teori saja Yang banyak salah Pertama Oke Kesalahan pertama Biasanya Kalian Pada saat Mencharger Misalkan ini Handphone Saya tidak coba Handphone Misalkan saja Biasanya Kalian menggunakan 2 Ampere charger Kemudian kalian Ingin 4 Ampere Biar cepat Makanya Dibeli Kepala charger 4 Ampere Itu sebetulnya salah Jadi bila ada Charger kepala 4 Ampere Itu maksudnya Bisa digunakan Untuk lebih dari Satu handphone Atau lebih Oke Kenapa Akan saya tunjukkan Sedikit Teorinya Misalkan Ini charger 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 5 Volt Kemudian Ini Handphone Seperti yang kita ketahui Bahwa tegangan Di handphone 5 Volt Pas Jadi bila Handphone nya Habis Baterai nya Atau berkurang Pasti tegangannya Sampai Kalau habis Benar Bisa sampai 2,6 Volt Oke Jadi pada saat Di charger Kalian lihat Perbandingan Tegangan Perbedaan Tegangan Awal Jadi bila Benar-benar Tegangan Handphone Ini kosong Maka arus Bisa mengalir IMAX Sampai 2 Ampere Ini tidak Akan bisa Lebih dari 2 Ampere Karena Tegangan Minimum Di handphone Biasanya Bila tidak Rusak Di 2,6 Volt Dan arus Akan Berkurang Secara Perlahan Sampai 0 Atau Cut off Pada saat Tegangannya Mencapai 5 Volt Paham ya Bro Jadi charger Apapun yang Kalian beli Yang arusnya Bisa sampai 4 Ampere Dia tetap IMAX nya Di 2 Ampere Tidak akan Bertambah Karena Tegangannya Ini tetap Oke Mudah-mudahan Kalian Paham Oke Sedikit lagi Rumus Yang baru Menonton Video saya Jadi disini Tadi ada Tegangan Tegangan Lambangnya V Kemudian Arus Lambangnya I Kemudian Ada Volt Lambangnya P Rumusnya Sama dengan V Kali I Ini saja Jangan Kalian Lupa Rumusnya Kemudian Kemudian Ada M AH Ini Maksudnya Milih Amper Jam Artinya Begini Akan saya Terangkan Sedikit Bila Baterai Kalian 1000 M AH Artinya Bila Diberi Beban 1 Amper 1 Amper Maka Baterai Kalian Yang mempunyai Kapasitas 1000 AH Akan Habis Selama Perhitungannya 1000 Milih AH Dibagi 1 Amper 1 Amper Itu sama Dengan 1000 Milih AH Atau Jangan Ini Nanti Kalian Bingung Lagi Oke Misalkan Saya Ulang Oke Saya Ulang Saja Misalkan Kalian Mempunyai Baterai Kapasitas 2000 Milih AH Kemudian Kalian Beri Beban Misalkan Bulb Tadi Dengan 1 Amper Jadi Dengan Baterai Kapasitas 2000 Diberi Diberi Beban 1 Amper Akan Bertahan Berapa Lama Itu Maksudnya Milih Amper Perjam Berapa Lamanya Rumusnya Kapasitas Baterai Kapasitas Baterai Dibagi Arus Beban Jadi 2000 M AH Dibagi 1 Amper 1 Amper Itu Sama Juga Dengan 1000 M A Milih Amper Jadi Sama Dengan 2 Hour Atau 2 Jam Paham ya Bro Jadi Baterai 2000 Milih AH Bila Digunakan Beban 1 Amper Akan Habis Selama 2 Jam Itu Maksudnya Yang Dicebut Dengan Milih AH Oke Bro Mudah Mudah Kalian Paham Saya Disclaimer Kembali Bahwa Ini Pendapat Saya Mudah Mudah Tidak Ada Yang Salah Dan Bila Ada Yang Salah Pasti Tidak Sengaja Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sengaja